Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Hari Yono Jati Rejo Oke pemirsa Disini saya sedang melakukan pruning Oke Puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ucapkan kalimat itu Selanjutnya salamat serta salam Semoga selalu terjurah Kehadirat cucian kita Yang selalu kita nantikan Safaatnya pertolongannya Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan Sedikit tentang pruning Untuk mohon durian Tujuan pertama daripada pruning adalah Supaya sinar matahari ini masuknya Full ya ke dalam Pemirsa boleh diterlihatkan Itu yang pertama Dan tentunya akan pembentukan daripada Ini Batang-batang Ranting durian ini Supaya dia Di saat dia berbunga Ada tempatnya Yang selanjutnya adalah Mengurangi daripada Kalau terlalu rimbun Biasanya ada penyakit Seperti ini Ini saja tidak rimbun Tetapi ini buat sarang Daripada uler Ini ulernya kayak gini Ini contoh daripada Pruning itu Untuk menghindari daripada Kalau terlalu rimbun kan Tentu akan Buat sarang Macam kayak semut Uler dan lain-lain Nah Ini gunanya seperti ini Dan Gunanya selanjutnya adalah Di saat kita mempruning Tentunya Akan sedikit mengurangi Daripada Kalau kita lihat Pohon ini Yang selalu terkontrol Sekaligus kita pruning Bisa sekaligus memkontrol Daripada apa yang terjadi Di pohonnya Perakarannya Dan yang lebih penting adalah Untuk memperbesar Untuk persiapan Mempercepat Daripada Pembungaan Tentunya selepas ini Selepas kita pruning Teman-teman Tentu kita perlu Disentup Dengan Ini biasanya Makan oleh Ya macam ini Insek disida Kita mainkan Pupuk daun Kita mainkan Ya Dan juga fungisida Kita mainkan Untuk mempertahankan diri Daripada serangan Serangga Ataupun Jamur Oke Pemirsa Silahkan Untuk Mengelilingi pohon ini Supaya diperlihatkan Ya Diperlihatkan Oke teman-teman Kita akan Lakukan pruning Ya Macam ini Ini daun-daun ini Yang tidak berguna Kita buang Supaya Bisa mempercepat Besarnya bat Ini Untuk tempat buah Mudah-mudahan Ini juga Harus kita potong Teman-teman Karena ini Tidak sehat Ya Sehat Kita potong Sinat matahari Masuk ke dalam Dan akan menyenangkan Sampai dalam Nah Ini kan Ranting-ranting Tidak berguna Kalau ini Didiarkan saja Nanti bunga Tidak tumbuh Sebatas itu saja Ini ranting Seperti ini Mana ada guna Cukup cakep Teman-teman Anda bisa lihat Disini Cukup Lumayan Nah Sudah cakep Jadi sinar matahari Bisa masuk Dan Penyakit Ataupun hama Tidak Tidak Bersembunyi Disini Biasanya Belalang Semut-semut Ya Ulat-ulat Dia bersembunyi Di Rimpunnya Di daunan Oleh karena Ini kalau kita Sering kontrol Sering cek Dan kita lihat Jika sudah Perlu kita pruning Kita pruning Itu akan Membantu Membantu Mengurangi Serangan dari penyakit Ataupun hama Ranting-ranting Kecil Yang dekat-dekat Dengan Seperti ini Kita potong Ini pun boleh Kita potong Jelek Terima kasih ok, kadang-kadang kita juga menemui hal-hal semacam ini ya teman-teman dimacam gosong-gosong seperti ini nah ini perlu kita semprot tentunya ini macam efek-efek kayak kebakaran dan ini juga efek kena serangan daripada ulat ataupun belalang maka kita kalau semprot kita tentu dicampur dengan insektisida, fungisida dan juga pupuk daun mungkin kalau misalkan ada yang lain kalau dengan organik tentunya dengan apa namanya air cucian beras itu juga mengandung ini ya mengandung ubat atau mengandung racun untuk tapi tentunya di fermentasi dulu itu anda bisa lihat semut ini efek daripada semut ini bisa membuat gosong itu daun ya nah semut kan sifatnya panas dia bersembunyi di rimbun-rimbunya daun seperti ini dan anda bisa lihat ini teman-teman nah ini tempat persembunyian daripada ulat ulat itu bersembunyian di situ sedangkan semut dia suka dengan perlimbunan dia menggunakan perlimbunan ini untuk bersarang efek daripada efek daripada rimbunnya daun itu kadang-kadang dibikin rumah oleh semut dan juga dibikin rumah oleh ulat-ulat ini anda bisa nampak disana ada semut ya nah ini semut ini bawa penyakit ini tuh semut hitam tuh maka perlu segera disemprot ya dengan obat serangga dan perlu juga sanitasi lingkungan ya makanya kita buang-buang rumputannya sering cek kontrol besok kalau misalkan kita semprot tentunya ikut kena dampaknya ya baik itu semut yang di bawah maupun tempat persembunyian daripada penyakit macam macam kayak ulat belalang dan lain-lain yang sifatnya ada di bawah sana di bawah pohon tentunya akan terkena dampaknya karena kita semprot atas tentu akan turun sampai bawah juga ini seperti ini juga boleh dibilang penyakit ya teman-teman ini yang makan daun ini oke teman-teman daunnya jadi kerabat-kerabat seperti ini saya kan kalau mupuk tentunya dengan campuran pupuk daun teman-teman terima kasih oke kamera sah yang selanjutnya adalah ini teman-teman di saat rimbun seperti ini kan tentunya ini ada batang-batang ataupun ranting-ranting yang kurang berguna ya kan kadang-kadang kalau terlalu banyak juga akan mati sendiri ya kan nah ini ini yang kurang bagus ini kita potong saja teman-teman terlalu tukun supaya sinir mandari mah masuk dan biasanya kalau kita tidak cek dan kontrol di bawah daun ini terjadi seperti ini teman-teman nah ini kita perlu obati ini sifatnya jamur ya teman-teman nah ini ada penyakit macam ini teman-teman ini kebetulan sudah mati maka dengan demikian teman-teman lakukan pruning lakukan pruning ini secara berkala supaya kita sambil kontrol cek dan lain-lain nah di bawah daun selalu ada seperti ini kita patut hati-hati oke teman-teman mungkin seperti ini saja dulu apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berguna buat kita semuanya dari saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih